Buat kalian yang ingin nonton film, aku punya aplikasi streaming terbaru namanya Fitnow. Ini aplikasi asik banget dan banyak film-film yang menarik. Kalau kalian tertarik, link downloadnya ada di kolom deskripsi. Video kali ini spesial kita akan mengupas habis tentang sejarah awal dewa-dewa di Jepang. Siapa tahu penjelasan ini nantinya bisa menjadi referensi untuk karakter burutuk kawaki dan kot. Lingkup mereka bertiga ini sepertinya sama dengan lingkup Kaguya, Naruto, dan Sasuke. Kaguya memiliki kisah yang berbeda dengan Naruto dan Sasuke di dalam mitologi Jepang. Dan admin percaya, burutuk kawaki dan kot memang berada dalam kisah yang berbeda-beda. Kenapa admin cukup yakin dengan hal ini? Karena apa yang mereka lakukan saat ini akan menentukan nasib bumi dan juga alam semesta. Dan ada beberapa hal yang membuat semuanya menjadi jelas. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita putar dulu intronya. Awalnya, semua orang mengira kalau mereka ini akan saling berhubungan dalam satu mitologi. Karena dimulai dari kawaki yang mewarisi kekuatan Nishiki. Kita sudah mengungkap, kekuatan Daikokuten Nishiki ini terinspirasi dari seorang dewa Jepang yang bernama Daikokuten. Nah, dewa ini ternyata adalah dewa siwa kalau di dalam kepercayaan Hindu. Kita tahu bahwa dewa siwa adalah salah satu dari tiga dewa tertinggi di agama Hindu. Jika kawaki mendapatkan kekuatan yang diberi nama dari dewa siwa, harusnya burutuk dan kot juga akan berhubungan dengan dua dewa tertinggi lainnya yang belum dimunculkan pada ceritanya. Ada dewa Wisnu dan dewa Brahma. Tapi untuk semakin memperjelas teori ini, mari kita kupas tuntas asal-muasal dewa-dewa yang ada di Jepang. Ini adalah sebuah cerita tentang dewa di Jepang yang menciptakan dalam semesta dan kemanusiaan. Sebagian besar dewa dan dewi Jepang yang dibahas akan berakar pada agama Shinto. Namun, mitologi Jepang juga melihat banyak dewa lainnya. Faktanya, banyak kuil Buddha yang masih didirikan hingga saat ini. Dan banyak dewa Buddha Jepang yang terkait dengannya. Mitologi Jepang yang terkait dengan agama Shinto dapat dianggap sebagai mitologi Jepang yang lebih tradisional. Yang berhubungan dengan agama Buddha adalah produk dari wadah peleburan Asia yang kemudian menjadi budaya Jepang. Jika kita mengikuti Gojiki, kronik mitos tertua yang masih ada di Jepang, dewa-dewa Jepang dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Karena ini adalah kronik tertua, kelompok-kelompok ini sebagian besar dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi Shinto. Kelompok dewa pertama dalam tradisi ini dikenal sebagai Zoka Shanshin, dan bertanggung jawab atas penciptaan dalam semesta. Dewa Jepang pertama atau Zoka Shanshin yang pertama kali dikenal bernama Ame no Minakanushi. Mungkin kalian pernah mendengar nama ini di cerita Naoto dulu. Kalau kalian ingat, berarti ingatan kalian cukup hebat. Nama dewa pertama di Jepang ini pernah digunakan untuk sebutan Jutsu Kaguya yang bisa membuat Kaguya berpindah dimensi dalam sekejap mata. Dan tidak hanya Kaguya saja yang berpindah, tapi orang-orang yang berada dalam jangkauan Kaguya bisa ikut berpindah ke dimensi yang sudah ditargetkan oleh Kaguya. Dewa Shinto ini diakini sebagai dewa pertama yang muncul di alam surga dalam mitologi Jepang, yang lebih dikenal dengan sebutan Takama Agahara. Sementara sebelum semuanya kacau, Ame no Minakanushi membawa kedamaian dan ketertiba di alam semesta. Meskipun sebagian besar dewa ciptaan mempunyai sesuatu untuk dipamerkan, Ame no Minakanushi sama sekali tidak pamer. Faktanya setiap Zoka Shanshin diakini tidak terlihat oleh manusia biasa. Sebagai tambahan, Ame no Minakanushi diakini sebagai salah satu dewa pelindung Taikyoin, atau Institut Pengajaran Besar. Taikyoin adalah bagian dari program pemerintah yang berumur pendek antara tahun 1875 dan 1884. Lembaga ini mengembangkan penelitian propaganda dan doktrin, serta menjalankan program pendidikan keluarga negaraan. Upaya-upaya ini difokuskan pada penyebaran perpaduan sempurna antara tradisi Shinto dan Buddha, atau itulah yang pemerintah ingin masyarakat percayai. Setelah dewa Ame no Minakanushi muncul, ada satu dewa lagi yang lahir. Namanya adalah Takami Musubi. Mungkin kalian tidak asing menengah nama dewa yang satu ini. Iya, nama dewa ini pernah digunakan sebagai teknik memusiki di anime Boruto episode 62. Ternyata nama teknik itu diambil dari nama dewa kedua di Jepang, yang disebut sebagai dewa penciptaan tertinggi. Takami Musubi adalah dewa pertanian yang muncul sebagai dewa Jepang kedua yang pernah ada. Sepertinya dewa pertanian ini sangat berhubungan sekali dengan Momosiki karena Momosiki terlihat seperti Otsuki yang selalu memakan hasil dari perkebunan Jubi di berbagai planet dan seolah-olah dia terlihat seperti dewa pertanian. Ini bukanlah dewa yang sangat menginspirasi, sama seperti Zoka Sansin yang lainnya. Tentu saja keduanya sangat penting dalam penciptaan bumi dan langit, namun hanya sedikit yang diketahui mengenai keduanya. Kisah-kisah mereka tidak ditulis dalam buku, juga tidak digambarkan dalam lukisan. Bahkan dalam tradisi lisan, mereka hanya muncul dalam beberapa mitos. Hanya ketika benar-benar dibutuhkan, dan ketika dewa lainnya tidak dapat menangani permintaan atau masalah sendiri, para dewa Shinto ini akan muncul dan menunjukkan pengaruhnya. Dewa penciptaan yang terakhir bernama Kami Musubi. Dewa leluhur ketiga yang menemani dewa ciptaan lainnya adalah dewa lima putir. Dia mengubah biji-bijian yang tumbuh di bumi menjadi sesuatu yang dapat dimakan manusia. Walaupun bumi sudah ada, tanah Jepang masih harus diciptakan. Isanami dan Isanagi bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, mereka berpotensi menjadi dewa-dewi terpenting di Jepang. Seperti yang mungkin kalian perhatikan, keduanya harus didiskusikan secara berpasangan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan fakta, bahwa ini adalah kisah cinta yang menciptakan kepulauan Jepang. Dari Isanami dan Isanagi ini nantinya akan muncul dewa-dewi yang lainnya, yang pasti sudah kalian kenal. Seperti yang Materasu, Sukuyomi, Susanoo, Kagutsuchi, Fujin, dan Rajin. Setelah itu muncul kelompok dewa baru yang disebut tujuh dewa keberuntungan. Tujuh dewa yang beruntung benar-benar memperkenalkan pentingnya agama Buddha dalam mitologi Jepang. Mereka umumnya diyakini merupakan kombinasi dari dewa Buddha dan dewa Shinto. Meski begitu, banyak dari tujuh dewa keberuntungan adalah keturunan Isanami dan Isanagi. Jadi sama sekali tidak menjauh dari agama Shinto. Sebaliknya, tujuh dewa yang beruntung mewakili hubungan intim antara agama Buddha Jepang dan agama Shinto. Seperti yang diharapkan, tujuh dewa keberuntungan atau Shichi Fukujin adalah sekelompok dewa yang membawa keberuntungan dan kasih sayang kepada warga Jepang. Setiap dewa mewakili wilayah yang berbeda. Namun, secara kesuruhan, mereka adalah lama kemakmuran dan keberuntungan. Menurut mitologi Jepang, kelompok ini melakukan perjalanan melintasi Jepang sepanjang tahun untuk menyebarkan semangat mereka. Mereka berkumpul lagi saat tahun baru untuk berpesta bersama. Terkadang mereka berlayar dari sini dengan kapal besar yang disebut Takara Bune. Banyak dewa yang sebenarnya bukan berasal dari Jepang yang juga menjelaskan sebagian akar mereka dalam agama Buddha. Jadi semuanya mencangkup bentuk beruntungan yang berbeda. Lalu siapakah tujuh dewa keberuntungan itu? Ada Ebisu, Daikokuten, Bisamonten, Benzazin, Jurojin atau Fukurokuju, Hotei, dan Kichiyoten. Nah, kebetulan kekuatan Kawaki ini rupanya diambil dari nama dewa yang masuk ke dalam kelompok tujuh dewa keberuntungan. Ini berbeda dengan kekuatan Boruto yang berasal dari Momosiki yang merupakan adaptasi dari dewa Jepang kedua yang muncul pertama kali. Setelah melihat apa yang tertulis pada mitologi Jepang ini, kita bisa menyimpulkan kalau berdasarkan cerita dewa-dewa di Jepang, Boruto, Kawaki, dan Kot tidak akan mungkin memiliki kisah pendewaan yang sama. Mereka sama seperti Kaguya, Naruto, dan Sasuke yang mendapatkan inspirasi dari kisah mitologi yang berbeda. Untuk saat ini kekuatan Kot yang mengambil inspirasi dari nama seorang dewa belum terlihat sama sekali atau mungkin sebenarnya belum diungkap nama kekuatan Shinjutsu yang dimiliki oleh Kot itu. Harusnya Sumeyato hanyalah sebutan langsung untuk kekuatan yang tercipta dari tubuh Kot. Kishimoto pastinya akan memberikan kejelasan lagi tentang nama asli dari Shinjutsu yang dikuasai oleh Kot. Sama seperti kekuatan Eda yang akhirnya dibongkar oleh Momoshiki. Setelah mengetahui nama asli kekuatan Shinjutsu Kot, kita akan tahu Kot diambil dari kisah dewa Jepang yang mana. Dan Admin rasa sebentar lagi, kekuatan asli dari Shinjutsu milik Kot akan diungkap. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kunjungi website khusus yang sudah Admin membuatkan untuk memberikan informasi paling cepat mengenai anime dan manga brutto. Linknya ada di bawah kolom deskripsi. Dan jika kalian tertarik untuk mencari uang bersama Andrisan dan para subscriber yang lain, linknya juga ada di sana. Untuk cara menghasilkan uangnya, Admin sudah jelaskan pada video live streaming yang berjudul Isiki dan Amado mulai mencurigakan Subaton live. Silahkan dilihat kembali. Jangan lupa dukung terus manga brutto to blue vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga+. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.